video hari ini adalah cara install kernel lewat TWRP karena tadi sore saya sudah share kernel agni dan saya test performa nya di video sekarang saya mau share cara install kernel agni lewat TWRP karena cara install nya berbeda dengan kernel lain tanpa berlama langsung saja kita cus ke video nya oke bambang gimana kabar kalian hari ini sudah pada ngopi belum gimana wifi tetangga masih aman oke aman video hari ini cara install kernel agni lewat TWRP bahan yang kalian siapkan adalah kernel nya kalian bisa download di deskripsi atau bisa searching langsung di google sesuai tipe device kalian bro selanjutnya kalian bisa langsung pergi ke custom TWRP bro jika sudah berada di custom TWRP sebelum melakukan flash kernel kalian harus backup kernel yang sebelumnya kalian masuk ke menu backup dan kalian klik partisi bot sisanya jangan kalian klik bro saya sarankan kalian backup nya ke SD card bro tapi jika tidak ada kalian bisa pakai internal ini hanya menghindari file terhapus di internal jika backup nya sudah selesai kalian kembali dan cek file hasil backup di menu restore jika kalian menemukan folder hasil backup tadi kalian bisa lanjutkan ke step yang selanjutnya bro untuk cara install nya kalian klik tombol install dan kemudian kalian cari kernel yang sudah kalian download tadi bro jika sudah ketemu kalian klik aja dan kemudian kalian geser ke kanan nanti tampilan aroma bakalan muncul untuk di tampilan awal kalian klik next aja bro jangan lupa kalian cek list tanda kurung yang ada di sebelah kirinya selanjutnya kalian klik next lagi bro dan kernel ini tidak stabil di android 11 jadi android 11 ini tidak 100% support di tampilan awal kernel ada 2 pilihan bro kalau misalkan yang atas itu untuk overclock kalau misalkan untuk yang bawah itu standar kalian pilih aja sesuai selera kalian kemudian kalian klik next pilihan yang kedua adalah kamera libs jadi kalian harus paham kamera yang kalian pakai di custom room apakah kamera versi old atau versi baru selanjutnya kalian tekan next nah untuk di pilihan yang ketiganya adalah wifi jadi android kalian itu memakai android 11 android 10 atau android 9 jadi pilih sesuai versi android yang kalian pakai juga bro jadi jangan asal pilih kalau misalkan asal pilih nanti bakalan error ke wifi kalian juga pilihan yang selanjutnya adalah peningkatan suara dan kita klik aja yes dan disini kalian akan diberi pilihan bermain pubg, cod atau default kemudian kalian klik next di pilihan yang selanjutnya kalian akan diberi pilihan lagi ingin kernel yang HMP atau yang EAS kalau misalkan HMP untuk performa dan EAS untuk stabilitas untuk pilihan mode notifikasi kalian pilih saja mode 1 tapi jika room yang kalian pakai itu shaft atau cm kalian pilih yang bawah dan kemudian kalian next otomatis kernel bakalan terinstall secara otomatis bro jika semuanya sudah selesai di install dan sudah sukses kalian tinggal restart androidnya bro pemasangan kernel lewat custom TWRP sangat gampang sekali bro biasanya kernel custom yang lainnya cara installnya itu tinggal sekali tab dan selesai berbeda dengan kernel agni meskipun flashing kernel termasuk gampang dan simple tapi resikonya yang sangat besar resiko install kernel jika gagal atau tidak support dengan versi androidnya bisa mengalami botlock atau break terkadang ada juga yang mengalami bug tidak bisa di charge atau tidak bisa membuka kamera jadi resiko ditanggung kalian sendiri bro sebelum install kernel gue saranin kalian pahami dulu kernel yang ingin kalian pasang minusnya apa dan bugnya apa dan itu kernel untuk android berapa jika android kalian sudah nyala bisa kalian cek kernelnya sudah terinstall atau belum dengan masuk ke pengaturan telepon kemudian kalian gulir ke paling bawah kalian klik tentang telepon dan kalian klik versi android kalian cek nama kernelnya sudah berubah atau belum sesuai dengan kernel yang tadi kalian install bro semoga aja video ini bisa membantu kalian yang masih awam cara install kernel dan takut sama botlock bro selama kalian backup terlebih dahulu kernel yang sebelumnya jika botlock kalian bisa langsung restore kernel yang sebelumnya bro makanya kan gue saranin kalian backupnya ke SD card agar tidak terhapus jika kalian masih belum paham dan ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan aja di kolom komentar silahkan koreksi videonya jika ada kekurangan gue Lev sampai ketemu di video selanjutnya thank you bro selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih